selamat menikmati saya tidak tahu kenapa saya diundang hadir ke sini mungkin disuruh bicara tentang bagaimana hubungan media dengan agama atau mungkin dengan warga negara begini, saat ini kita sedang berada di masa dimana beberapa tatanan-tatanan peradaban kita itu sedang digerogoti atau bahkan ada yang runtuh tatanan-tatanan ini yang sudah mungkin ada yang ribuan tahun ada yang ratusan tahun itu mulai kropos salah satunya adalah media selama beratus-ratus tahun sejak ada revolusi Gutenberg dimana ditemukan mesin cetak muncul kemudian profesi jurnalis jurnalis adalah orang yang menyampaikan kebenaran jadi kalau dulu kebenaran itu disampaikan oleh seorang mesia, messenger, seorang rasul karena dia yang mendapatkan ilmu lalu dia menyebarkan ke orang-orang dalam majlis-majlis seperti ini sejak revolusi Gutenberg ketika ditemukan mesin cetak kebenaran ternyata juga bisa disampaikan oleh orang-orang yang bisa menulis orang-orang yang bisa mencetak menyebarkan tulisannya jadi muncullah kemudian agama Kristen Protestan sejak revolusi itu salah satu sisi lainnya adalah muncullah jurnalis profesi ini nah jurnalis itu beratus-ratus tahun memiliki kemudian disebut privilege, keistimewaan saya pagi ini bisa ketemu dengan presiden tapi sorenya saya bisa ketemu dengan orang-orang di Ciputan dengan warga biasa jadi jurnalis memiliki keistimewaan dia bisa mengakses langsung ke atas dan juga bisa turun ke bawah jadi istimewa sekali profesinya keistimewaan ini tidak dimiliki oleh banyak profesi lain gak banyak yang punya keistimewaan seperti ini paling yang punya lagi adalah agamawan jadi mungkin ulama kita juga punya keistimewaan yang begitu di presiden datang ke dia, minta petunjuk di sisi yang lain, ulama juga bisa ketemu dengan masyarakat di bawah ya sama juga halnya dengan pendeta atau agama-agama lain tapi agama sudah ribuan tahun begini jadi kalau Islam dimulai dari abad ke-7 Kristen dari abad pertama itu sudah ribuan tahun dia begitu jadi ulama-ulama memiliki keistimewaan pendeta-pendeta memiliki keistimewaan bisa bertemu nah jurnalis baru sejak revolusi Gutan kira-kira ya 500 tahun yang lalu dia memiliki keistimewaan jadi saya bisa pagi ini makan nasi uduk di pinggir jalan di Ciputat nanti makan malam saya dengan presiden itu hal yang biasa bagi seorang jurnalis namun saat ini keistimewaan itu hilang mulai tidak istimewa lagi karena siapapun sekarang bapak ibu yang ada disini itu bisa melakukan hal yang sama semua orang bisa menjadi media semua orang bisa menjadi dalam tanda petik jurnalis bapak-bapak bisa menulis kemudian menyuntingnya sendiri lalu terbitkan terbitnya bahkan dibaca oleh presiden dulu hanya jurnalis yang bisa melakukan itu dia cari berita dia tulis lalu terbit di koran lalu besok paginya ketika koran terbit presiden baca hari ini seorang warga negara di pelosok negeri sekalipun di Papua di Banyuwangi itu bisa menulis dan dibaca oleh presiden jadi saya punya beberapa teman di istana itu kerjanya adalah melakukan clipping kira-kira clipping berita-berita yang terkait dengan isu-isu presiden atau pemerintah dan ada yang satu bekerja untuk khusus menyimak media online ada yang media cetak ada yang twitter facebook itu ada yang khusus melakukan itu jadi melihat aspirasi warga dan tidak aneh kemudian sejak presiden Jokowi menjadi presiden sejak Jokowi menjadi presiden komunitas komunitas yang sudah beberapa kali makan siang dengan dia itu justru bukan jurnalis kalau jurnalis yang liputan di istana sudah biasa makan siang tapi kalau asosiasi seperti saya datang dari asosiasi itu tidak pernah sama sekali diundang oleh presiden tapi kalau blogger orang-orang yang menulis blog itu sudah dua kali makan siang dengan presiden diundang datang artinya apa keestimewaan kami sebagai jurnalis itu sudah mulai hilang siapapun bisa menjadi jurnalis jadi bapak-bapak ibu-ibu yang ada disini itu bisa menjadi jurnalis dalam tanda petik kendalanya adalah undang-undang pers kita itu tidak me-akomodasi itu nah makanya organisasi saya sejak 2014 kita dalam kongres terakhir kita meng-akomodasi bahwa seorang jurnalis warga bapak-bapak ibu-ibu yang sini yang bukan jurnalis tapi sering melakukan pekerjaan yang jurnalistik itu bisa menjadi anggota kami syaratnya adalah melakukan produksi karya yang jurnalistik tadi ini ini salah satu tatanan yang sedang digrogoti atau sedang keropos tatanan lain adalah terkait dengan politik partai politik bahkan pemerintah itu sendiri bahkan negara itu sendiri sekarang kita bangun tidur kita mau tidur yang kita pikirkan bukan soal pemerintah soal politik tapi yang kita pikirkan siapa yang kasih like status facebook kita siapa yang postingan terbaru di instagram jadi ini sudah jadi habit baru dan perusahaan-perusahaan digital ini itu tidak mengenal negara mereka memang berasal dari Amerika berasal dari Eropa misalnya atau dari Cina tapi mereka tidak mengenal negara jadi tatanan negara pun sekarang sedang pelan-pelan mulai dipinggirkan oleh teknologi ini jadi peminjuannya sama jadi kalau media tadi juga mulai tersingkir oleh teknologi jurnalis juga tidak istimewa lagi karena teknologi negara pemerintah juga mulai tidak istimewa lagi karena teknologi orang lebih peduli akses internetnya yang lancar daripada kemudian pelayanan kesehatan yang dibikin oleh pemerintah ini karena kenapa karena ketika akses internetnya lancar dia bisa cari tahu tentang penyakitnya dia bisa google dia bisa buka aplikasi-aplikasi khusus yang terkait dengan kesehatan dia tidak boleh dengan pelayanan kesehatan pemerintah jadi mulai seperti ini kemudian di dalam politik terjadi juga penggerusan terhadap partai politik saya gak tahu nih nanti ada mas Tony dari PSI disini dari partai solidaritas Indonesia bagaimana mungkin mencap cerita jadi sekarang sudah trend termasuk di Amerika sekalipun Donald Trump bukanlah seorang politisi dia seorang pengusaha dia naik ke panggung politik karena orang sudah bosan dengan politisi sudah bosan dengan partai politik dipilihlah seorang Donald Trump yang bukan politisi yang bukan orang kader murni yang dididik oleh partai politik di Perancis juga baru saja terjadi jadi bagaimana Emmanuel Macron terpilih itu bukan dari partai politik tapi dari sebuah koalisi besar yang maju yang dibentuk khusus untuk menjelang pemilihan presiden jadi fenomena yang ini sedang terjadi Obama naik 2008 itu juga bukan partai demokrat yang mengusungnya hebat tapi justru karena Obama berhasil menghimpun warga-warga Amerika melalui salah satu bantuan teknologi dia menghubungi orang dia kemudian mengadakan pertemuan seperti ini kemudian menggunakan email menggunakan Facebook dan Twitter saya Alhamdulillah pernah 2012 jadi pemantau pemilu di Amerika yang kedua kali jadi saya melihat bagaimana mesin pemenangan kampanye Obama itu sebenarnya bukan di set up oleh partai tapi oleh para warga yang menggunakan internet ini tadi ini fenomena ini tatanan berikutnya sudah mulai keropos tatanan yang berikutnya yang saya melihat juga ada sinyalemen yang sama itu agama sekarang orang lebih percaya pada ustad-ustad yang tiba-tiba muncul di Youtube di Facebook mereka tidak lagi melihat bahwa otoritas agama itu harusnya lahir dari proses panjang dia mengaji dia mempelajari Alkitab dia kemudian menguasai kalau dia agama Islam dia menguasai ilmu bahasa Arab segala macam tiba-tiba orang lebih melihat ustad ini yang muncul di Facebook yang punya halaman Facebook ustad ini yang punya halaman Youtube jadi karena teknologi kemudian membuat ini situasinya menjadi anarki syukur-syukur kemudian ustad-ustad yang muncul dadakan di Twitter di Youtube di Facebook ini baik dalam sayangnya tidak begitu akhirnya kemudian muncul kekacauan juga nih di ranah agama ini dan saya tadi bersyukur mendengar beberapa pemaparan dari ustad-ustad Mubalik dari Ahmadiyah saya senang sekali mendengar nuansa-nuansa agama Islam yang santun yang membawa damai tapi saya tidak bisa bayangkan ada warga kita yang suka menonton tayangan-tayangan dari ustad-ustad yang muncul di melalui Youtube Facebook tadi ini ini yang sedang terjadi nah situasinya adalah bagaimana kita menyikapi hal ini jadi kalau dari kami jurnalis kami mencoba menegakkan kembali bagaimana melakukan jurnalisme jurnalisme yang baik yang standar jadi dengan begitu bisa memulihkan kepercayaan masyarakat kepada jurnalis jadi jangan sampai kemudian seorang yang tidak pernah dilatih melakukan jurnalisme lebih dipercaya informasinya daripada informasi yang ditulis oleh seorang jurnalis yang terlatih ini ini fenomenanya atau jangan sampai kemudian seorang ulama yang puluhan tahun mengaji ada sanat guru-gurunya kiai-kiainya atau ustad-ustadnya dia belajar itu tidak lebih dipercaya daripada seorang ustad seleb yang baru berapa tahun lalu masuk Islam dan kemudian seolah-olah menjadi ustad yang lebih hebat daripada ulama-ulama seperti ini sama situasinya hampir mirip dengan yang dialami oleh kami oleh para jurnalis mungkin itu saja 10 menit atau 10 menit dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh